Misa teka-teki kematian wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Dengan wajah tertunduk, pria ini hanya bisa pasrah saat digering polisi. Lelaki berusia 29 tahun ini diduga pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di Jikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 25 April 2024 lalu. Terduga pelaku dibekuk petugas gabungan di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi hingga kini masih menggali motif dibalik pembunuhan sadis tersebut. Penangkapan pelaku berawal dari adanya rekaman kamera pengawas di sebuah hotel di kota Bandung, Jawa Barat yang diduga menjadi lokasi pembunuhan. Dalam rekaman video terlihat, pelaku dan korban masuk ke kamar hotel pukul 9 lebih 51 menit pada 24 April 2024 atau sehari sebelum korban ditemukan tewas. Sekitar 9 jam kemudian atau pukul 18 lebih 40 menit, terduga pelaku keluar seorang diri dengan membawa koper berwarna hitam dan diduga berisi jasad korban. Ada videonya juga saya membenarkan ada video itu, ada terlihat seorang laki-laki yang keluar dari kamar membawa koper, ada juga proses antara terduga pelaku dan korban ini juga masuk kamar. Koper berisi jasad wanita sebelumnya menggagirkan warga Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada 25 April 2024 lalu di semak-semak pinggir jalan Inspeksi Kalimalang. Ada sejumlah luka lebam di wajah korban. Jasad wanita berusia 50 tahun ini pertama kali ditemukan petugas kebersihan dinas lingkungan hidup Kabupaten Bekasi yang sedang membersihkan sampah. Tim Liputan melaporkan.